Halo guys, welcome to my channel Kim Tan EHD Senang sekali gue Kim Tan Bisa kembali menyampa kalian semua tentunya hanya di Kim Tan EHD guys Di video kali ini seperti biasa gue Kim Tan bakal kembali nge-share pengalaman gue guys Jadi buat kalian semua yang selalu mantengnya channel gue, thank you so much Semoga kalian gak bosen ya karena gue selalu menceritakan pengalaman pribadi gue Yang gue alamin sendiri guys Nah di video kali ini gue kembali bakal menceritakan pengalaman gue Yang pastinya masih berkaitan dengan perjumpaan gue dengan berbagai macam cowok Dan kali ini gue menjumpai salah seorang cowok yang berprofesi sebagai seorang HRD di sebuah perusahaan Dan gue menjumpai dia ketika gue lagi melamar kerja Wow, penasaran kayak gimana? Ya udah gak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman Tisu kalau perlu, cemilan kalau ada Dan yuk mari kita mulai Gue gak tau ya pengalaman yang kali ini bakal gue share ini Pernah gue ceritain atau belum gitu Pokoknya buat kalian yang mungkin selalu ikutin dari sejak dulu kala Semoga kalian bisa ada yang inget dengan pengalaman gue kali ini Meskipun udah pernah gue share, kali ini gue bakal kembali menceritakan Karena menurut gue ini merupakan pengalaman yang epic Dan gue lagi mood aja sih pengen nge-share pengalaman gue yang satu ini guys Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya mencari pekerjaan ya Melamar kerjaan dari sebuah perusahaan Ataupun dimanapun itu Kita melamar kerja, mencari kerja udah pasti dong Karena kita butuh pekerjaan Seperti yang gue lakuin saat itu guys Gue melamar di sebuah perusahaan Alias di sebuah pabrik atau manufaktur yang baru banget buka Dan waktu itu gue memang rencananya pengen banget kerja disana Karena tempat itu menjadi sebagai tempat pertama buat orang-orang pertama Jadi belum ada senior sebelumnya So gue seneng aja sih Kalau gue melamar kerja di sebuah perusahaan baru yang belum ada seniornya Jadi mau gak mau gue bakal menjadi salah seorang the first senior yang bakal kerja disana gitu Itu sih niat awalnya gue guys Gue melamar kerja di perusahaan tersebut Adalah namanya sebuah pabrik yang kenamaan Yang gak perlu gue spill namanya Pokoknya ini kejadiannya ketika masih gue stay atau ngekos di seberang kota sana Waktu itu gue seneng banget siada info lorongan kerja ini guys Karena ini dibuka besar-besaran sih Bahkan maksimal umur pun juga gak bener-bener dipentingin banget Yang penting ada pengalaman kerja sebelumnya dan juga mau kerja gitu Jadi gue sangat tidak ingin menyanyiakan kesempatan ini guys Dan waktu itu proses pelamarnya melalui sebuah BKK di sebuah SMK Jadi gue harus melalui sekolah itu untuk bisa masuk ke perusahaan ini guys Gue persingkat aja ya karena ini panjang sekali prosesnya Pokoknya gue akhirnya datang ke sekolah tersebut buat menyerahkan lamaran Dan juga buat mengikuti beberapa tes yang diadakan di sekolah itu yang kerjasama dengan perusahaan ini guys Intinya semuanya berjalan dengan lancar sampai gue pun sudah mengikuti tes Semuanya berjalan dengan mulus dan tau sendirilah yang namanya melamar kerja mencari kerja Setelah ikuti tes segala macem tinggal menunggu telpon untuk ke proses interview kerja Nah kejadiannya ini terjadi ketika gue interview kerja guys Ini bener-bener pengalaman yang sangat-sangat indah sih menurut gue Karena gue gak pernah terbayangkan kalau gue bakalan bertemu dengan salah seorang cowok yang berprofesi sebagai seorang HRD Dan dia adalah orang yang bener-bener membantu gue untuk masuk ke sebuah perusahaan tersebut guys Dengan proses yang sangat-sangat anti mainstream ya Dengan proses yang tidak biasa gitu Dengan proses yang gak umum Jadi guys setelah gue ikuti tes dan segala macem di sekolah SMK itu Sekitar nunggu seminggu apa 10 hari gue lupa ya pokoknya persisnya berapa lama gitu Gue nunggu telepon dari perusahaan tersebut guys Karena yang lolos katanya akan ditelepon Jadi gue redegang tuh selama beberapa hari menunggu info Kira-kira gue keterima gak ya gue ke tahap selanjutnya ke tahap interview gitu kan Di minggu kedua gue udah hopeless sih Kayaknya gue gak keterima gitu ya Soalnya belum ada juga telpon Tapi tiba-tiba rejeki menghampiri gue guys Ada sebuah telpon dari sebuah nomor perusahaan gitu Dan gue yakin banget kalau ini dari perusahaan yang gue maksud Dan dia langsung nelfon gue mengabari gue kalau gue lolos ke tahap interview Alhamdulillah apapanya gue seneng banget guys waktu itu Karena ini merupakan mimpi gue sih untuk punya pengalaman kerja di manufaktur ya Apalagi deket gangkosan gue kan Jadi gue gak usah capek-capek keluar kota Kau sih sebuah tempat yang baru gitu kan Kapan lagi apalagi ini pabrik baru gitu kan Gue pun seneng lalu dia pun ngasih tau jadwal interviewnya kapan Dan gue pun sangat suka cita dan sangat excited banget untuk menghadiri dan Mengikuti interview yang diadakan di perusahaan itu guys Waktu itu ditelepon kalau gak salah di hari Selasa Dan gue interview di hari Kamis Jadi hari Kamis setelah tengah hari Gue disuruh datang ke perusahaan itu Untuk melakukan yang namanya proses interview kerja bersama HRD Disitulah akhirnya gue bertentukan apakah gue akan lolos atau enggaknya guys Pokoknya gue redegan banget sih dan pacar gue pun seneng banget Karena dia yang support gue banget guys untuk bisa masuk ke perusahaan itu Tiba di hari Kamis gue pun berangkat jam setengah satuan Karena cara interview kerjanya setengah duaan gitu Gue pun langsung menghampiri ke perusahaan tersebut Yang memang belum rampung banget ya masih sebagian saja Dan proses interview kerjanya pun juga di tempat yang ala kadarnya Kayak di sebuah bekas kontainer gitu Tapi udah didesainnya demikian rupa seperti kayak mini office gitu Gue pun disuruh masuk ke ruangan itu dan ternyata hari itu cuma ada 10 orang yang interview kerja guys Gue enggak tahu sih apakah yang lainnya udah sebelum-sebelumnya Dan gue melupakan klote terakhir atau bagaimana gue enggak tahu ya Intinya hari itu cuma 10 orang doang yang interview guys Dan gue kayak mikir kira-kira gue keterima enggak ya Soalnya ini saingannya setelah gue tanya-tanya gitu kan Ada yang lulusan dari perusahaan A, B, C, D Pokoknya dengan background yang sangat wow gitu Sementara gue backgroundnya gue cuma dari lulusan sekolah biasa Dan pernah kerja di luar negeri gitu kan Jadi ya pokoknya nanti terus deh bismillah aja gitu Pokoknya gue mencoba aja kalau misalnya rejeki mau enggak kemana gitu kan Waktu itu gue dipanggil di nomor 10 guys Bayangin coba udah sama 10 orang doang Gue dipanggil yang paling akhir Jadi mau enggak mau gue nungguin satu persatu sebegitu lamanya Karena setiap orang itu beda-beda sih durasinya Ada yang cepat, ada yang lama gitu Dan gue hampir nunggu sekitar 2 jaman Sampai gue skip dulu buat soal asar ya Karena memang cukup lama juga Dan finally giliran gue dipanggil Waktu itu gue dipanggil semua temen-temen gue sebelumnya udah pulang Tinggal gue seorang diri Dan gue pun akhirnya masuk ke ruangan HRD itu guys First impression gue berjumpa dengan HRD itu Bener-bener di luar Naila Alias di luar Nalar Kenapa? Karena sosoknya itu bener-bener ganteng banget Pokoknya charming banget Pokoknya glowing gitu Dan dia tuh gak ada kayak gelagat yang menyeramkan atau bagaimana gitu loh guys Kayak ramah Pokoknya humble, asik dan bener kayak senyum banget gitu Senyum mebel banget lah pokoknya Gue pun sampai kayak grogi duluan Karena menatap wajahnya yang sangat tampan Langsung tuh gue pun masuk Silahkan duduk Lalu proses interview pun berlangsung gitu guys Ya secara interview sih semuanya berjalan dengan lancar ya Dengan wajar juga sih Jadi dia nanya, gue jawab Dia nanya, gue jawab Seperti itu Pokoknya semuanya Menurut penilaian gue sih lancar gitu Gak ada gelagat yang memang gue grogi atau gimana Bahkan gue bisa mengatur kondisi emosional gue Dan mengatur keadaan diri gue Supaya gak terlalu nervous berhadapan dengan dia guys Karena dia emang keren banget sih hayatnya Sumpah Sampai setelah beberapa pertanyaan dia lontarkan Akhirnya interview pun selesai guys Akhirnya gue pun pulang Sebelum pulang Ada sebuah kejadian menarik guys Tiba-tiba dia manggil gue tuh Gue kan udah mau keluar ya Dari pintu kantor itu kan udah mau jalan Tiba-tiba dipanggil tuh Kim Kim kata dia Oh iya pak Kim masih disana Iya masih pak Sini bentar deh kata dia gitu Waduh ada apa ya gue bilang gitu Kayaknya gue gagal deh gitu Kim Ada waktu gak nanti sore Sore ada Kenapa pak Begini Lapa bapak baca kualifikasi kamu ini menarik Jadi bapak mau kasih kamu Sebuah tawaran lain nanti Bapak obrolin di rumahnya bapak gimana Mau gak kata dia Oh boleh boleh gitu Gak seneng hati dong Karena gue emang Ya gue seneng dong Ada tawaran lain Apalagi dia kayaknya suka banget sama Kualifikasi yang gue tulis ya Which is Data riwayat hidup Pokoknya lamaan kerja Pokoknya semuanya kayaknya dia suka gitu Gue tuh kayak gak mikir gimana-gimana guys Gue masih positive thinking Gak akan terjadi apa-apa waktu itu Karena gue pikir emang dia bener-bener Mau ngajakin gue buat Dia punya Strategi lain Atau punya trik lain Buat masukin gue gitu kan Gue gak tau tuh Intinya Jam 7 malam Gue disuruh datang ke rumahnya Dan rumahnya Udah dikasih tau dimana alamatnya Dan gue seneng banget Lalu gue pun keluar Dengan hati riang gembira Menghampiri pacar gue Yang menungguin di depan Karena gue diantar Sama pacar gue Waktu Siang hari itu guys Terus pacar gue bilang Gimana Berhasil sih Kok ada sihnya Iya soalnya Di ending-ending Dia malah ngajakin gue Buat ketemuan di rumahnya Katanya ada sebuah Hal yang mau diobrolin tuh Biar gue bisa masuk Serius Bilang kayak gitu HRD nya Iya Waduh Jangan-jangan dia Pelangi lagi Dia bilang gitu kan Ya gue gak tau sih Gue bilang gitu kan Kayaknya iya deh Dia tuh pelangi deh Dia bilang gitu kan Ya gak tau sih Tapi bagus juga sih Mungkin aja dia Memusukin langsung Dengan tia Express gitu Ya siapa tau sih Pokoknya liat sih Ya udahlah Yuk kita pulang yuk Akhirnya kita pun pulang Karena masih ada Waktu sekitar Ya 3 jaman lah Buat gue Menghampiri ke rumah HRD itu guys Sepanjang jalan Kita ngobrolin Siapa yang tadi Gue lakuin Waktu interview Pokoknya semuanya Berjalan dengan lancar Dan gue bener-bener Kayak bersyukur banget Siapa lagi di ending-ending Gue dikasih sebuah tawaran Yang kayaknya Tawaran yang bener-bener Bakal bikin merubah hidup gue Gitu Singkat cerita Sore pun tiba Udah mendekati jam 7 malam Gue penuh siap-siap Menghampiri ke rumahnya dia Yang jaraknya gak terlalu jauh juga sih Karena diri sebuah perumahan gitu Dan waktu itu Gue berangkat Bareng pacar gue Seperti biasa Dia nganterin gue Dan nanti dia bakal Menghampiri ke rumah airnya gitu Kita pun jalan Gue agak sedikit nervosi Bakal akan terjadi Seperti apa Yang akan gue alamin gitu kan Karena Ini first time juga sih Gue datang ke rumahnya dia guys Gue belum tau kayak gimana orangnya gitu Karena semoga semuanya Lancar aja sih Harapan gue kayak gitu Singkat cerita Gue pun tiba Di area perumahan Dimana dia tinggal Dan gue langsung menuju Ke rumahnya dia Dan bener saja Rumahnya tuh rumah-rumah Yang perumahan gitu Tapi udah di renovasi Udah bener-bener bagus Ada mobilnya juga Pokoknya udah keren lah Udah bener-bener bukan Kayak perumahan Pada umumnya Udah di renov banget Gitu loh guys Udah bener-bener total Di renovenya itu Gue pun langsung masuk Macar gue langsung bilang Hati-hati ya Kata dia Oke Gue nyungguin di depan Oke gue bilang gitu Tetap pintu Dan tak lama kemudian Dibukakan pintu Sama si Pak HRD ini Hei Kim Kata dia Sini masuk Iya pak Iya pak Gue bilang gitu Waktu itu dia Makin ganteng sih Karena dia menggunakan T-shirt warna putih Pake sarung Dan gue langsung Silahkan masuk Silahkan duduk Kata dia gitu Iya makasih Gue bilang gitu kan Karena gue emang masih grogi Ada apa sebenarnya ini gitu Kenapa sampai dia Ngajakin gue Buat datang ke rumahnya Jam segitu Karena Menurut gue sih Kayaknya cukup Di perusahaan aja Juga cukup ya Tapi dia kenapa Mesti pengen Private banget sama gue Untuk ngobrol di rumahnya gitu Jadi gue penasaran banget Lalu dia pun ambil Lamaran gue Dia bahas lagi Dia Bener-bener nunjukin Kalo disitu tuh Nanya bener-bener Tentang pengalaman gue Gitu kan Ya gue jelasin lagi lah ya Tapi tiba-tiba Disalah-selah dia Lagi menerangin Isi dari lamaran gue Tangannya itu First time Hampir tangannya gue Guys Kayak gini nih Disitulah Perasaan gue Langsung dudukkan Dan sinyal pelangi gue Langsung menandak 5G Dan gue yakin banget Kalo dia Juga Emang pelangi gitu Terus setelah kayak gitu Gue pandang matanya Dia berpandang mata gue Saling senyum Saling menatap Dan yang awalnya Ngomongin masalah Isi lamaran gue Terus selama kemudian Akhirnya kita berdua Secara spontan Dan natural Saling mendekat Dan terjadilah Ini guys Itu Bener-bener Gue Surprise banget Gue gak Abis pikir Kalo gue Bakalan mendapatkan Hal yang kayak gitu Entah itu Strateginya dia Buat ketemu sama gue Atau emang Caranya dia Biar gue masuk Atau gimana Gue gak tau Yang jelas dia Bener-bener Nyuruh gue Dateng ke rumahnya dia Buat Ya mungkin Ngajakin fun ya Sebenernya Emang gitu Setelah kayak gini Beberapa kali Sampai Yang ketiga kalinya Lama banget Itu masih di sofa Terus terbawa Suasana Setelah kayak gitu Gue harus bilang sama dia Kebuka pintunya pak Oh iya bentar ya Kata dia gitu Lalu dia beranjak Tutup pintu Setelah pintu dikunci Sini masuk ke dalam kamar aja Yuk biar seru Kata dia Oh iya baik Gue bilang gitu kan Langsung gue pun Merutin Apa yang dia sarankan Buat masuk ke kamarnya Dan pas sampai di kamarnya Ya udah tuh guys Akhirnya Gue dan dia Lanjut begini lagi Dan ngelakuin Pemanasan Di atas bed Dan kita Ngelakuinnya guys Waktu itu Kondisinya gue Langsung open Area atas Dan juga bawah Dia pun juga sama Gercap Jadi kita berdua Udah sama-sama Dalam keadaan pool Lalu Ngelakuin Namanya Pemanasan guys Oh my god Indah banget sih Apalagi waktu itu Sampingnya gue Udah bangkit Dia pun juga sama Pas gue rai Ternyata dia punya Something yang Bener-bener Kadet Gue suka sih Dan dia Pelakukan gue Sangat romantis Banget waktu Dia pemanasan itu guys Sampai gue Dibikin Diem Pasrah Gak berputik Ya dia yang aktif Ke gue gitu kan Beberapa saat Setelah Dia dirasa cukup Akhirnya Giliran gue Ngelakuin Apa yang harus gue lakuin Yaitu Gue pun mulai Ngelakuin Yang namanya Karoke Rasanya Mantep banget sih Pokoknya gue Lakuin karoke Intinya itu Bener-bener Indah banget ya Sampai setelah Gue ngelakuin Karoke beberapa saat Lalu dia pun Ngejakin gue Ke next step Gue pun mau banget Karena gue suka Orangnya juga Lalu dia pun Persiapan Gue pun juga sama Dengan kondisi Yang first time Gue di bawah Lalu dia pun Langsung Ngelakuinnya Pelan-pelan Dan Finally Kita berdua Ngelakuinnya Dalam Dua kali Hentakan Langsung Rasanya Mantep banget Dia Mahir Setelah Kayak gitu Dia langsung Pelan-pelan Maju mundur Sampai dia udah Menemukan posisi yang Nyaman Lalu 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 Melakuin Pelan cepet Juga Dan gue pun Langsung Merasakan Hal yang Sangat nyaman Dan enjoy Banget Kayak gitu Dia pun Melakuin Full speed Juga Pokoknya Dia lebih Atraktif Setelah beberapa saat Kemudian Dan ekspresi Suara gue pun Gak bisa gue Hindari Guys Setelah Kayak gitu Kita berganti Ke style Berikutnya Sampai Beberapa style Kita lakuin Pokoknya Intinya Di atas Bed Semuanya Guys Dari awal Sampai Ke beberapa style Ini Kita gak ngapa-ngapain Pokoknya Di atas Bed Semuanya Pokoknya Kita ngelakuin Itu dengan Sangat indah Dan romantis Dengan beginian Pula Gak pernah Lepas Gitu kan Sampai Berhenti Di style Dimana gue Ngebelakangin dia Seperti gaya Guguk Terus Dia pun Dari sana Sangat Makin Menjadi-jadi Lalu Gue pun Tau banget Dia ngelakuin Full speed Yang super Kenceng Dan gue pikir Ini Ternyata Pas Sekali Hentakan Dia berekspresi Suara Ternyata Dia menuntaskannya Guys Setelah dia Tuntas Lalu dia pun Bantu gue Buat gue pun Menuntaskannya Dengan cara Gue yang Di bawah Gitu Lalu gue pun Akhirnya Tuntas Dan hal yang Gue inginkan pun Terjadi dengan Sangat indah Dan romantis Di kamarnya Dia waktu Malam hari Itu guys Setelah kelar Gue gak langsung Clean up sih Kita ngobrol sebentar Di atas Sambil Kayak Bermanjaan Gitu Dan gue Bilang sama Dia Makasih loh Udah mau Ngajakin main Ya sama Sama Tadi aku juga Aku disana Lihat kamu Udah suka Tadi Dia gitu Wah Wah masa sih Gue bilang Gitu kan Ya kamu tuh lucu Aku suka Makanya Aku ajakin aja Main Tapi ini By the way Ngajakin kayak gini Sebagai saat Biar keterima kerja Ya gue bilang Gitu Enggak sih Enggak kata dia Tapi Kalaupun dia Gak apa-apa sih Soalnya Aku pengen Bangka keterima Beneran nih Katanya Mau kerja disana Iya mau Gue bilang Gitu Ntar gimana Nanti Kalau misalnya Kurang nyaman Jadi coba dulu deh Yaudah Kalau kayak gitu Jadi gimana nih Gitu kan Ya nanti Kamu keterima Nanti tunggu Terlalu pelajar Dari perusahaan Ya Beberapa hari ke depan Serius nih pak Iya Kata dia Yaudah makasih ya pak Gue bilang gitu Setelah kayak gitu Kita beginian lagi Dalam keadaan Masih dalam pool Belum clean up ya Lalu Hampir kayak Mau kemanasan lagi Tapi gak sampai Ke hal yang Gue ingin Dan kedua kali Pokoknya cukup Melakuin ini doang Yang lumayan lama Gitu kan Di atas bed itu Setelah kelar Lalu akhirnya Gue pun izin Buat clean up Karena gak nyaman Juga kali ya Terus gue clean up Gue udah beres Disusul sama dia Dia pun juga clean up Kita langsung Kembali ke ruang tengah Gue udah menggunakan Outfit lagi Kita ngurus sebentar Yaudah Terus kayak kayak gitu Gue berhasil Akhirnya masuk Ke perusahaan itu Guys Dengan jalur pribadi Melalui bantuan Seorang HRD ganteng Dengan cara Yang sangat indah Gue suka sih Pokoknya ini Keberuntungan yang Sangat-sangat Beruntung banget Gue bisa Lolos dengan Cara seperti itu Intinya gue Happy banget guys Waktu malam hari itu Karena udah hampir lama Juga gue disana Lalu gue pun pamitan Lalu gue pun langsung Jafri ke pacar gue Buat jemput gue Dan gue pun Nunggu di luar Lalu pacar gue Mengampiri Gue dijemput Dan gue pun Say goodbye Ke dia Dan Malam hari itu Berhasil Gue share ke pacar gue Apa yang terjadi Dia seneng banget Karena ini merupakan Sebuah jalan Yang buat gue Untuk keterima Meskipun harus Ya mendapatkan Dengan cara seperti itu Tapi gue seneng sih Intinya gue bahagia Intinya Bisa Mendapatkan Sosok HRD Yang bisa bantu gue Buat masukin kerja Ke perusahaan baru itu Guys Oke guys Semoga teribu Dengan cerita gue Kali ini ya Kalian pernah Gak punya pengalaman Yang sama kayak gue Kalau pernah Silahkan ya Tulis di kolom komentar Sekarang juga Nanti gue bakal bacain Oke Semoga teribu Dengan cerita gue Kali ini Jangan lupa Like comment Subscribe Plus nyalakan Tombol loncengnya Kalau gitu Kim termambit dulu Thank you for watching And see you next time